...sampah-sampah penjamanan berada di Kali Berpulau. Masyarakat Kota Langsa diminta tidak lagi membuang sampah keluar pekarangan rumah maupun di tempat umum. Sampah rumah tangga cukup dimasukkan ke dalam plastik atau karung lalu ditetakkan di pagar atau di halaman rumah. Wakil Wali Kota Langsa Marzuki Hamid mendatangi rumah-rumah warga untuk mensosialisasikan beroperasinya depo sampah yang terletak di Desa Pondok Pabrik, Kecamatan Langsa Baru. Keberadaan depo sampah tersebut untuk memudahkan masyarakat dan petugas mengangkut sampah ke tempat pembuangan akhir. Peluncuran depo sampah ini untuk tahap awal mulai diberlakukan di enam desa. Selanjutnya secara bertahap akan diberlakukan di sejumlah desa lain untuk mewujudkan Kota Langsa Bersih. Ini tempat transit sampah sebelum dibawa ke DPA. Jadi di sini tidak ada sampah yang menumpuk. Karena begitu dibawa dari gampung itu langsung dimasukkan ke dam truk atau ke Amrul. Jadi ini tempat transit sampah. Jadi tidak ada sampah yang tertinggal di sini. Dengan tersedianya depo sampah, masyarakat diharapkan bisa lebih tertib dan tidak lagi membuang sampah sembarangan. Bagi warga yang tidak mengindahkan aturan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku. Dari Langsa, tim Liputan Aceh Video melaporkan. Terima kasih telah menonton!